Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina Kali ini saya ingin berbincang tentang Bumi Cendrawasi, tepatnya Papua Barat Dan perbincangan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Ustadz Abdurrahman Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Terima kasih, senang sekali Pak Ustadz bisa ada di channel saya Nah, sebelumnya Pak Ustadz berasal dari Papua ya Papua Asli Papua Dan memiliki yayasan juga lembaga Yayasan yang lembaga Yayasan di Sorong Apa namanya yayasannya Pak, kalau yang di Sorong? Lah tahzan sobat nusantara Lah tahzan sobat nusantara Kalau yang dibintuni itu lembaga Itu bergerak di bidang pendidikan Pendidikan Oke, nah Pak Ustadz, apa yang menggerakkan Pak Ustadz Hingga mau mendirikan yayasan dan lembaga untuk anak-anak Papua tentunya? Ya, yang menggerakkan hati saya untuk mendirikan lembaga dan yayasan bersama kawan-kawan di Teluk Bintuni Kemudian di Sorong, kemudian di Sorong Bapak Barat itu Ya, transpirasi dari hadit Nabi itu Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaat Bagi sesama Nah, itu yang mendasari Nah, tapi Pak Ustadz sendiri Yayasan itu sudah berapa lama? Kalau yang di Kabupaten Teluk Bintuni Ini sudah menjelaskan 10 tahun Yang di Sorong 6 tahun Oh, berarti yang di Bintuni lebih dulu? Lebih dulu Bintuni Baru yang ada di Sorong Kalau di Teluk Bintuni itu, yang di Bintuni itu pendidikannya tingkat apa itu? Kalau yang di Sorong, eh di Teluk Bintuni itu SD Apa? Madrasaib Tidak Ya Oh, Madrasaib Tidak Ya Kalau yang di Sorong? Eh, apa? SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu Oh, berarti yang satu yang di Bintuni ini di bawah Kemenat Kemenat Kalau yang di SDIT ini tentu di bawah Kemenat 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 Respect ya sekarang ya Ya, nah Kan Tentu saja bukan karena Apa yang ada di hadis itu ya Tapi kan juga mungkin Pak Ustaz ini tergerak Karena melihat situasi di sana Sebenarnya apa sih permasalahan sosial yang paling dasar Kalau menurut pandangan dari Pak Ustaz sendiri Sebagai warga Papua Jadi, yang mendasarnya selain hadis Nabi tadi bunda Kemudian khusus di Keputu Teluk Bintuni Itu kami melihat Dan umumnya di Papua bunda Anak-anak itu ketika kelas 6 Sudah tamat kelas 6 itu Itu belum bisa membaca Itu kendala utama Jadi, lebih ke mutu pendidikan Mutu pendidikan Kemudian yang kedua Kita melihatkan di Papua itu kan Konsep sekolah alam yang luar biasa Betul Ketika itu Kami mencoba bawa anak-anak ke Jakarta Kemudian Kalau ada 100 yang kita bawa Syukur-syukur yang bertahan itu 10 orang Bertahan untuk melanjutkan pendidikan di Jawa ya Syukur-syukur 10 orang Oke, sudah Pak Ustaz sendiri backgroundnya juga pendidikannya di Jakarta ya Saya pendidik di Jakarta Sekarang lagi ambil S2 di IPDN Untuk administrasi pemerintahan Untuk pemerintah Untuk pemerintahnya karena di IPDN Nah Bagaimana Dengan kondisi yang ada Yang boleh dikatakan memprihatinkan ya Ketika Kemampuan dari anak didik itu Tidak seperti yang seharusnya Jadi Itu mungkin salah satu kendala juga Kalau ke depannya mereka akan bersaing dari anak-anak pulau lain Kan di Papua Barat sendiri Itu pendatang juga banyak ya Maksudnya yang bukan warga asli Papua Betul Banyak Banyak Nah Itu memberikan ada kesenjangan sosial seperti itu atau tidak? Jadi kalau kita melihat dampaknya memang terlihat Ketika Kehadiran teman-teman itu Ada yang tergerak Tapi tidak seberapa yang tergerak untuk membantu Jadi kesenjangan sosial, baik dari pendidikan Kemudian ekonomi itu sangat Sangat terasa Saat ini Itu mungkin yang menimbulkan gejolak-gejolak Betul Ya secara politis Sehingga ada Yang Kaum separatis Bahkan yang ingin merdeka Seperti itu ya Itu sebenarnya sangat memprihatinkan Karena bagaimanapun Papua itu adalah bagian dari NKRI Bagian dari Indonesia Nah Pak Ustadz kendala Pak Ustadz sendiri Setelah Mendirikan lembaga dan yayasan ini Yang paling Krusial Yang paling dasar itu apa yang menjadi permasalahan? Jadi permasalahan kita di sana Baik yang dibintuni Ataupun yang disorong Itu perpesanan mendasar itu adalah Dari sisi SDM kita Kemudian yang kedua Dari sisi finansial Yang tidak memadai untuk kita melanjut program-program pendidikan Makanya kemarin itu Ketika buat santren Apa namanya Sekolah yang ada di Bintuni Kemudian disorong Mau tidak mau Kita SDMnya datangkan dari Jakarta Oh berarti tenaga pengajarnya itu dari luar Dari Jakarta Maksudnya dari luar Papua Dari luar Papua Betul Dan juga Orang-orang bukan asli Papua Bukan Jadi Semuanya atau Semuanya Semuanya Dari Jakarta Dari Jakarta Nah Dengan adanya pengajar yang dari Dikatakanlah dibawa dari luar Papua Itu memberikan dampak yang signifikan Sangat luar biasa Kita melihat itu bunda Ketika mereka hadir di sana itu Yang tadinya Nana itu kan sampai kelas 6 itu Lulus kelas 6 tidak tahu membaca Tapi seketika teman-teman hadir Dengan konsep sekolah alam itu Mereka hadir untuk edukasi yang baik Akhirnya mereka itu 3 bulan sudah bisa membaca Iya betul Jadi sebenarnya mitos bahwa Papua Anak-anak Papua itu bodoh Saya pikir Tidak Karena buktinya Ketika SDM yang dibawa Kesana itu mumpuni Mereka bisa mengikuti dengan baik Karena memang saya juga punya pengalaman Pak Ustadz yang agak lucu Jadi Ada yayasan di Di puncak ya Di Papua Di Papua Bukan di Papua Pak Ustadz Papua Barat ya Di Papua Itu anak saya Saya datang kelas 3 Nanti saya datang lagi Dia bilang Dia udah kelas 5 Saya bilang Kapan kamu kelas 4 nya Tidak ada momi Karena tidak ada gurunya Katanya Jadi Saya berarti dia langsung lompat Dan mereka Betul Dibilang Pak Ustadz itu Bahwa Sulit bagi mereka Karena SDM yang tersedia itu Sangat minim Di sana ya Nah Dengan sekarang berjalan Oke ada permasalahan SDM Itu dapat terpecahkan dengan Didatangkannya SDM dari luar Papua Nah sekarang yang menjadi persoalan Adalah finansial Nah bagaimana Pak Ustadz bisa survive Kalau finansial itu Saya melihatnya bunda Bahwa sumber daya alam di Papua itu Sangat luar Betul Karena Papua itu ada yang mengatakan Adalah surga yang jatuh ke bumi Betul Jadi itu yang kita kelola Akhirnya seperti di Anur Kita pengembangannya itu Untuk menunjang gaji guru Segala macam itu Supaya sekolah ini tetap eksis Tetap bisa berjalan Ya tetap berjalan Ya pakai sumber daya alam yang sudah ada Salah satunya kita lewat Menanam pohon pinang Ya pohon pinang itu Dibuat akhirnya Ya karena pohon pinang Sangat dibutuhkan di sana Karena mayoritas Masyarakat di Papua Barat Maupun Papua itu Betul Apa ya Makan sirih itu ya Makan sirih Betul Yang membutuhkan otomatis Buah pinang itu Jadi Tapi apa itu cukup? Kemudian kita Dengan peternakan Oh ada peternakan juga Ada peternakan ikan Kemudian lain sebagainya Kita kerjasama dengan British Council yang ada Kemudian Minta mereka ambil hasil dari situ Ya insya Allah menunjang untuk Sekolah Pak Ustadz saya juga Pengen tahu ini Apakah yang ada di lembaganya Pak Ustadz maupun yang di sekolah Di Yayasan dalam artian yang Madrasa Ibtidaiyan tadi Maupun yang SDIT tadi itu Warga atau anak-anak asli Papua Atau untuk pendatang? Ya Kalau di Anur Alhamdulillah sekarang ada Anak asli Papua Sebenarnya kan pendirian sekolah kami Di Anur dan di Sorong itu Karena memang untuk Anak asli Papua Dengan Maksud kami adalah subsidi silang Kalau yang di Sorong itu memang Ada subsidi silang untuk Masyarakat Kokoda khususnya disana Kokoda itu Salah satu suku di Papua Barat ya? Salah satu suku di Papua Barat Di Sorong Sorong Selatan Di Sorong Selatan Yang mayoritas muslim Mayoritas muslim Nah itu kita buat Akhirnya Ya Kalau di Sorong itu Kita buat subsidi silang Jadi yang membayar Walaupun terkesan Mungkin sekolahnya agak mahal Tapi Tujuannya adalah ada subsidi silang Oh iya Karena yang mampu Bisa membantu Membantu yang Yang tidak mampu Jadi yang tidak mampu ini digratiskan Digeratiskan Dari masyarakat Kokoda itu Kita gratiskan Ada berapa banyak anak yang dari Kokoda itu? Kita sekarang kan Berjalan 6 tahun berjalan ini Yang kami terima itu Setiap tahun itu 5 Oh dari asli Asli Dari suku Kokoda ini Setiap tahun 5 Nah Yang lainnya Dalam satu kelas itu berapa anak? Kita untuk ini Karena keterbatasan kelas 25 anak saja Oh hanya 25 anak Jadi 20 itu Yang ada dari Sorong Maupun yang dari Bintunini sendiri Tapi itu juga Ada anak asli Papua kan? Tapi juga ada anak dari pendatang Kalau saya lihat disana itu Kalau Sorong itu 70% Anak pendatang Karena dengan tujuan subsidi silang itu I see Jadi itu kebijakan yang diambil oleh sekolah Menerima anak-anak pendatang ini Mereka akan membayar Bahkan mungkin lebih Untuk membantu Anak-anak dari suku Kokoda tadi Kalau yang di Bintuni Kalau di Bintuni Kita Ngambilnya itu Kalau sekarang Kita terkenal di Tempat penampungan Oh mereka boarding? Boarding Di asrama berarti? Di asramakan Cuma Anak-anak ini kan Kalau kita datangkan Suku asli Itu dari pesisir Jauh Yang di Bintuni? Yang di Bintuni Kalau yang di Sorong kan Mereka Terjangkau Di kota kan? Di kota Tapi kalau Bintuni Kita harus datangkan Dari pesisir Butuh Tempat tinggal Asrama Penampungan Nah sekarang ada asramanya? Sekarang itu asrama Tapi ya Sangat terbatas Makanya kita Terima anak asli Itu ya terbatas Jadi Yang di asrama sendiri Ada berapa Yang di Bintuni? Yang di Bintuni Yang di asrama Itu 25 anak 25 anak Nah Itu tingkatan SD Pak Ustadz Ada rencana Untuk membangun juga Di SMP? Kita Misalnya Mungkin ya Setelah ini Kita ada rencana Untuk SMP Dan seterusnya Nanti sama Oke Pak Ustadz Saya juga mau bertanya Satu hal seperti ini Kan saat ini Lagi pandemi Dan Dikatakan School From home Dengan Fasilitas Kalau yang di Sorong Mungkin kita bisa Sedikit Ini ya Lebih maju Tapi kalau yang di Bintuni Nah Fasilitas Sekolah Itu memadai Tidak Untuk dilaksanakan Sekolah Daring Kalau saya melihat Kemarin itu Mau tidak mau Kita ikut Menyesuaikan Dengan program Ya Mau tidak mau Tetapi Ketika saya berkeliling Di beberapa daerah Yang boleh dikatakan Tertinggal Atau Terpencil Ya Nah itu Anak-anaknya Tidak sekolah Betul Karena ketiadaan Fasilitas Untuk melakukan Daring itu Sehingga Diambil kebijakan Burunya datang Ke rumah Masing-masing anak Gitu Dan itu pun Tidak bisa maksimal Nah sekarang kan Pak Ustad Dengan pandemi ini kan Saya dengar nih ya Saya ingin konfirmasi Bahwa setiap anak itu Harus naik kelas Dan setiap anak harus lulus Itu yang menjadi Kendala utama Untuk kami pengelola Ya betul Karena teman-teman saya Yang jangankan Yang di Papua Yang di Jawa ini pun Banyak mengeluh Gitu Dengan sistem yang ada Karena situasi pandemi ini Karena kan Dengan tatap muka saja Kadang-kadang Anak-anak itu Tidak bisa maksimal Memahami Materi yang diberikan Apalagi Dengan daring Gitu Jadi Saya rasa bunda Punya pengalaman Karakter orang Di Papua itu Seperti apa Ya Maunya orang tua Anaknya harus naik kelas Sementara standar guru Kemudian ini Jadi kita berhadapan Ketika pandemi ini Dua hal Yang pertama Peraturan pemerintah Yang harus kita jalan Pertuangnya ada Yang kedua Orang tua mau Anaknya harus naik kelas Sementara Ya dia tidak belajar Terus bagaimana Tatap muka saja Ketika kita memberikan Belajar belum maksimal Bagaimana kalau dia tidak belajar Sementara orang tua maunya Anak ini harus naik kelas Dan pemerintah kan juga Berharap demikian Berharap demikian Cuma kendalanya Itu bunda Kalau kita paksakan Harus naik kelas Sementara Tapi kan tetap dinaikkan Mau tidak mau harus begitu Itu yang sangat memperhatikan Sebenarnya dengan kondisi Negara kita yang terdiri Dari berbagai pulau Dengan latar belakang Yang berbeda-beda Dengan budaya yang berbeda-beda Sementara fasilitas Dan infrastruktur yang ada Tidak semua sama Ya kalau anak saya Yang sekolah di sini Mereka punya fasilitas Aplikasi yang bisa membuat mereka Benar-benar seperti sekolah Tapi kan kalau yang di daerah Sangat memprihatinkan Apalagi kita di toko Sekarang Pak Ustadz nih Sebagai penggerak Pendidikan lah Boleh dikatakan di sana Selain keagamaan Apa langkah yang Pak Ustadz Lakukan Jadi kita memang sebelum pandemi Kalau sekolah di Sorong itu Bunda Kita membuat kelompok belajar Bersama orang tua Jadi parentingnya benar-benar jalan Sebelum ada pandemi itu Jadi sebelum pandemi pun sudah melakukan Sudah program itu ya Baik di Anur Atau di Sorong Itu sudah-sudah kita lakukan Kemudian nanti datang pandemi Cuma kan Bunda tahu Di sana itu kan kendala jaringan ini Jaringan internet Kemudian ketersediaan Kemampuan orang tua Iya kan tidak semua Mereka bisa beli HP Apalagi laptop Kemudian Yang langkah selanjutnya Setelah kami lakukan itu Kemudian melihat jaringan yang Kurang memadai Guru ini mendatangi Ke rumah-rumah mereka Jadi gurunya visit ini Tapi sekali lagi kita terkendala Bunda Karena tidak boleh ketemu Segala macam Oh ya Jadi Sosial dan physical distancing Jadi Ya memang Papua kan sempat sangat ketat Sampai Gubernurnya mengambil kebijakan Tidak boleh ada penerbangan ke Papua Bahkan ya Apalagi sorong Wah sorong Sorong sampai ditutup ya Ditutup bandaranya Iya Orang mau silaturahmi Tidak bisa Apalagi diawasi sangat ketat Tapi mungkin itu memberikan dampak yang bagus Jadi situasi COVID disana bisa teratasi dengan baik Dan terdeksi dengan lebih cepat Cuma yang korban ya Sistem pendidikannya Sistem pendidikannya Selama ini Sistem pendidikannya pun Perlu berbagai Pembenahan Ditambah dengan pandemi ini Semakin memprihatinkan Nah Kira-kira Saran Pak Ustadz buat pemerintah Khususnya pemerintah daerah di Papua Barat Apa yang Ingin Pak Ustadz harapkan dari Pemda disana Saran saya Kita berkolaborasi memperbaiki Sistem pendidikannya Salah satu penunjang dari sistem pendidikan Itu telekomunikasi Itu sangat penting Karena Itu berpengaruh Dan kita rasakan situasinya saat ini Ketika pandemi itu Terasa sekali sistem pendidikan kita Apalagi di Papua ini Kita terkendala Mudah tangin Serba salah Jadi tenaga pengajar itu Dan pengelola itu Serba salah Terus akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya Mau tidak mau Kita mengambil Kalau dibintuni Karena mereka Sistem yang tinggal di asrama Kalau yang tinggal di asrama Tentu lebih mudah Lebih mudah Karena bisa dipantau Dan bisa Otomatis sudah dalam satu Lingkungan Interaksi Tidak masalah Akhirnya mereka Kita mengambil kebijakan Yang sudah disitu Tidak boleh pulang Tidak boleh keluar Atau pulang ke rumahnya Langsung lockdown Lockdown di dalam Di dalam asrama Dalam asrama waktu itu Akhirnya yang mereka tinggal Lagi disitu Ada pun yang sudah ini Ada orang tuanya Jemput Karena merasa takut Dan sebagainya Jemput Ya tetap harus Diizinkan untuk pulang Karena memang Peraturannya begitu Kalau orang tua tidak Mengizinkan untuk Anak tatap muka Atau tinggal di asrama Tidak boleh dilarang Untuk itu Karena kan Masing-masing orang tua Punya kecemasan Yang berbeda-beda Dalam menanggapi Situasi yang ada Nah Dari Sistem nih Kan Pak Ustadz Mengelola satu Di bawah kemendik Nah kemendik Ristek ya sekarang Saya suka agak bingung Karena sering berubah-ubah Nah yang satu Di bawah kemenan Apa Masing-masing Dalam pengelolaan nih Dalam administrasi Dalam sistem organisasi Maupun sistem pendidikannya Tentu berbeda Betul Nah apa Apa Yang Pak Ustadz Rasakan Kalau Perbedaan dari Mengelola yang Under Kemenak Sama under Kementerian Pendidikan Kalau saya melihat Yang agak mudah itu Di Kementerian Pendidikan Karena Fasilitasnya Lebih mudah Ya lebih mudah Kemudian dari Akses Segala macam Akses informasinya Kemudian sampai Kepada hal-hal Yang berkaitan Dengan pendidikan itu Sangat mudah-mudah Kalau yang dari Kementerian Agama Kemenak ini Saya tidak tahu Dimana Kemudian Agak-agak Tersendak itu Di Kementerian Agama Nah Saya agak Bertanya yang sedikit Sensitif nih Pak Ada diskriminasi Kalau saya melihat Untuk diskriminasi Di sana itu Sebenarnya tidak Enggak ada ya Alhamdulillah Tidak ada diskriminasi Baik di Dinas Pendidikannya Ataupun Kementerian Agamanya Ya betul Cuma Ya terkadang Mungkin dari sistem Atau apa Wallah Wallah Tapi yang jelas Yang kami rasakan Kalau di Kementerian Agama Sedikit Ya tersendak Yang agak bagus itu Di Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nah Di Kemendikbud Kan ada Bos Ya Kalau di Kemenak Juga ada Kemenak Kan dia Terbulan Berbeda dengan yang Bos yang di Kementerian Pendidikan Betul Nah sementara Itu masing-masing Anak mendapatkan ya Masing-masing anak Untuk Ini Tapi kan terbatas Tidak semua Tidak semua Saya kira Semua anak Dan itu Biasa dialokasikan Untuk membayar Gaji guru Iya Betul Nah Dengan adanya Yang sekarang nih Pak Ustati Untuk kita berbicara Pendidikan nih Khusususnya di Papua Kendala terbesar Itu kan Sebenarnya SDM 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 Nah yang Yang Menurut saya Kalau Papua Barat Mungkin lebih banyak Pendatang ya Lebih banyak Apalagi kalau Sorong Kan kotanya sudah Sangat terbuka Kota Pelabuhan Dan sudah sangat ramai Bahkan tempat-tempat Hiburan juga Sangat luar biasa Di sana Mau cari apa Juga ada di situ Mau cari model disco Model Segala macam Ada lah Di Sorong Nah Kalau Kesenjangan antara Warga asli Papua Barat Dengan pendatang itu Seperti apa Kalau di sana Kan kita bandingkan Dengan Papua nih Yang kalau digunungkan Sampai sempat waktu itu Heboh di Wamena Nah kalau di Papua Barat Mereka kan cukup Membaur Iya Kalau saya melihat Di Papua Barat itu Sebenarnya cukup Membaur Bunda Cuma kalau Kesenjangannya itu kan Paling di ekonominya Oh di ekonominya Kesenjang sosialnya Itu Makanya Kenapa kita Memberi nama Nusantara Di yayasan kami Oh yang di Sorong Ya yang di Sorong Itu memang sejarahnya Itu Yalah Tazan Sobat Nusantara Jangan bersedih Sahabat atau teman Nusantara itu Kami memanggil Kan di situ Kita berkolaborasi Dari semua suku Di situ Oh Pengurusnya Oh di pengurusnya Di pengurus yayasan itu Sendiri sudah ada Kebinekaan Ya kebinekaan itu Untuk menghapus Kesenjangan sosial itu Maksudnya Supaya Ya Tidak ada Terkesan di sana Bahwa Oh Keberadaan suku Nusantara Ini tidak ada perhatian Untuk Ya perbumi Atau apa Akhirnya dibuat lah Biar kita kolaborasi Yayasan Supaya bisa Yayasan ini berkolaborasi Dari berbagai etnis Berbagai etnis Saya salut di situ Karena Pak Ustadz Sebagai pendiri Ya Dari yayasan itu Bisa mengelola SDM Yang sedemikian rupa Sehingga memberi dampak positif Kepada anak-anak Asli Papua Khususnya Nah Bagaimana kan Kalau di Papua Batu Sekarang ada perusahaan besar ya Ada Yang Berkis konser Bipi tangguh Bipi Bipi itu ya Nah Apa sumbangsi Daripada perusahaan itu Ke Yayasan Sumbansi itu Di bidang ekonomi Ada Kemudian di bidang pendidikan Ada Itu CSR nya Ya CSR nya Jadi mereka Bergerak Kebetulan Kemarin Saya juga diminta Masuk bergabung Itu di Subitematnya Itu bagi ekonomi Oke oke Itu tim ekonomi itu ya Ya Tipe ekonominya Untuk menggerakkan UMKM UMKM Untuk bisa bersinergi Dengan Perusahaan besar ini tadi ya Makanya kemarin itu Saya ketika masuk Di Subitemat Kemudian di bagian ekonomi Saya ambillah Sekretaris lembaga Anur itu Sebagai bendahara Di situ Untuk Menggerakkan pendidikannya Ya Jadi semua bisa Saling bersinergi Saling ini Untuk pendidikan Anak-anak Papua Kedepannya Nah Pak Ustadz Masih punya mimpi apa Untuk di Papua Barat Saya Ya Ingin melihat Matahari selalu terbit Dari timur ya Ya sebenarnya Saya itu Memiliki jiwa Di sana Di Papua Mau Papua Papua Barat Di bumi Cetawa Asia Apalagi ini kan Saya dengar-dengar Provinsinya akan Mekar ya Menjadi beberapa Provinsi tambahan Kita berharap Itu bisa Lebih lagi Mempercepat Kemajuan Daripada Bumi Cendrawasi Yang selama ini kan Agak tertinggal Pak Ustadz sendiri Ini kan Pendidikannya Waktu sarjana Sekalian S2 Juga di IPDN Yang paling Mendasar itu Apa Perbedaan yang Pak Ustadz Rasakan Ketika Mengikuti Dan mengamati Pendidikan di Pulau Jawa Pada khususnya Dengan yang ada Di Papua Sisi Papua Barat Kalau saya melihat Bunda Saya bersama Safarlan Yang bergerak Di FKI Al-Fatih Kavono Santara Beliau kan di Jakarta Di Jakarta Di satu Kita Kalau Anak Papua Itu dilihat Dari sisi Kecerdasan Kemudian Insya Allah Tidak jauh Tertinggal Dengan Benar Tapi kita itu Terkendala Dengan budaya Satu contoh Kita bawa Anak-anak Dari Papua Kemudian Sampai disini Untuk sekolah Untuk sekolah Ini sekolah menengah Atau kuliah Ini kuliah Ketika bawa Sampai sini Ketika dia di kampus Itu Paling cepat Itu waktu Untuk beradaptasi Dengan kawan-kawan Yang lain Ini dari Nusantara Ini di Indonesia Itu satu tahun Apa kendalanya Kendalanya itu Biasa dibahasa Terus budaya Yang berbeda Kemudian Dia merasa Saya ini Orang Papua Saya ini Orang Papua Itu dalam Konotasi Positif Atau negatif Saya kalau melihat Itu dalam Konotasi Negatif Dia merasa Minder Akhirnya Ini kan butuh Waktu Untuk dia beradaptasi Akhirnya Yang tadi saya katakan Kalau ada 100 orang Yang kami bawa Syukur-syukur 10 orang yang bertahan Karena sebenarnya Bukan dia bodoh Tapi Mungkin untuk Penyesuaiannya Yang agak sulit Buat mereka Tapi ini juga Mungkin menjadi PR juga Bagi Universitas Atau fakultas Akademi-akademi Yang ada di Pulau Jawa Untuk bagaimana Bisa Men-sinergikan Ketika ada Anak-anak dari daerah Khususnya dari Papua Itu Untuk mendapatkan Perhatian yang lebih Karena memang Kita tidak bisa Pungkiri Kadang-kadang Warga negara Yang Sama-sama Warga negara Indonesia Tapi yang bukan Papua itu Lupa Kalau Papua itu Adalah bagian Dari Indonesia Mungkin karena Secara fisik Berbeda Sehingga merasa Oh iya ya Ini Papua Jadi sehingga Papua itu Kesannya sudah Sudah Little bit Dalam tanda Petik-petik itu Nah itu Memang Memang Itu menjadi Kendala juga Itu Saya sangat setuju Dengan berapa Program pemerintah Yang begitu Gencar Untuk Papua Saat ini Nah sementara kan Papua itu Sumber daya Alamnya Itu Sudah gak bisa Dikatakan lagi Luar biasanya Ya Dari mulai Tambang Ikan Apalagi Bintuni Itu Kepitingnya Udangnya Udangnya Lobsternya Aduh Enak sekali Itu Saya juga Kalau ke sana Itu yang pertama Saya cari Seafoodnya Seafood Ya Nah Dari tadi Kita berbincang Tentang ekonomi Apa yang digerakkan Oleh Pak Ustadz Dengan kerjasama Dengan British British Apa tadi British Council British Council itu Kita Untuk sementara Kan yang kita punya Kalau di Anur Itu ikan lele Oh jadi Di Lembaga pendidikan itu Ada peternakan lele Ya Lele Nila Ikan mas Sama gurami Oh jadi ikan nih Ya ikan Perikanan ya Perikanan Kemudian dengan pinang itu Bener Ya pohon pinang itu Ya bener Kalau pohon pinang itu Untuk konsumsi masyarakat Nah Saya bikin di puncak ya Di kapan puncaknya ya Di Wamena itu kan Saya juga bikin Peternakan Di bawahnya Untuk Beternakan Paling tidak Untuk kebutuhan Anak-anak Nah kalau itu Bisa Sampai bisa Produktif Sampai bisa dijual Hasilnya Yang ikan Ya ikan Dimasukkan ke perusahaan Ya Jadi itu Sebagian dimasukkan ke perusahaan Sebagian juga Disiapkan untuk Pemberdayaan masyarakat Lokal itu Jadi bibitnya itu Itu dibagi masyarakat Untuk budidaya Dari lembaga Anur Itu yang disupport oleh perusahaan Yang ada di sana Itu dari Anur Untuk pembibitan Oh Dari lembaganya Pak Ustaz Dari lembaga Anur Jadi kami di sana Selain kami jual Untuk hasilnya nanti Untuk Anur Bibitnya juga disiapkan Untuk Menggerakkan masyarakat Yang ada di sana Makanya ada program Bia Vlog gitu bunda Hmm I see Ya Kemudian ada kolam ikan Kemudian kita Coba Membuat Di sana kan ada Limbah Sagu Limbah Sagu Itulah dibuat rumah yang bagus Di atasnya rumah bagus Dari limbah Sagu Dibawahnya kolam ikan Oh Terus yang Untuk sagu sendiri Jadi diolah juga disana Diolah Karena kan Masih makan pepeda ya Masih Kita ambil itu Yang ampasnya itu Dikelola menjadi Pakan ikan Untuk pakan ikan Lele Lila Luar biasa Berarti Jadi Dada yang terbuah Kesana ini Insya Allah bunda Kami siap Hal-hal yang luar biasa Yang dilakukan Pak Ustaz Disana gitu Nah Kan semenjak berpisah Dengan Papua Itu ada Perbedaan yang Signifikan gak Kalau saya melihat Dari sisi Kewenangan dan Kebijakan itu ya Berbeda Berbeda Apa karena Kan disana Perusahaan terbesarnya Freeport Itu memberi dampak juga tidak Saya rasa Freeport Tidak terlalu Membeli dampak Terutama kami Di Papua Barat Ya Karena dia ada di Papua Ada di Papua Tapi setelah Papua Papua Barat ini Berdiri sendiri Dampaknya itu terasa Karena pembangunan itu Sampai menyentuh ke bawah Ya salah satu contoh Di kapung saya Dulu ketika Masih dengan Papua Itu kami tidak terasa Tidak merasakan Pembangunan Terlalu jauh Terlalu jauh Jangan kan mau pergi ke sana Pak Mau yang di dekat Daya Jepura Mau Punggwamen Semua kan transportasinya Lewat udara Betul Apalagi kondisi saat itu Ya yang jauh Transportasinya segala macam Tapi setelah adanya Pemekaran Pemekaran Mulai terasa itu Makanya Pemerintah juga Merencanakan untuk Memekarkan lagi ya Sebenarnya Saya rasa disetujui Sangat disetujui oleh masyarakat Karena dampak Daripada pemekaran itu kan Ya sistem akan Lebih mendekat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Betul Nah itu memang Nah mayoritas masyarakat sendiri Pekerjaannya apa Pak Khusususnya di Papua Barat Di Papua Barat itu nelayan Nelayan ya Karena memang dia Di daerah pesisir Pantai gitu ya Berarti itu sumber ikan Misalnya Sumber ikan Cuma yang menjadi kendala Saat ini bunda Mereka Udah ada Kepitin ada Segala macam Hasil laut itu ada Tapi bingung Mau dibawa kemana Kan Bisa tidak ada Kalau itu ada Sangat mudah Ekonomi masyarakat itu Sebenarnya Akan maju Karena mayoritas Masyarakat kan Dari pesisir pantai Otomatis Nelayan ya Nah itu Kalau ada Cool storage Itu bisa Apalagi ada Pelabuhan laut Seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi ya Itu luar biasa Bisa langsung ekspor Ke Australia Ke Papua New Guinea Dan ke beberapa negara-negara Dekat sana ya Nah Itu mungkin jadi PR Kedepannya Jadi sebenarnya kan Bunda tau lah Disana Sumber daya alamnya Luar biasa Betul Cuma ketersediaan Ketersediaan itu Nah Pak Ustadz Dengan kan sekarang ini Sekolahnya nih Kita kembali ke Kependidikan Iya Kalau secara umum Pendidikan disana Oke lah Kalau lembaga Yayasannya Pak Ustadz Tadi kan mendatangkan guru Dari luar ya Dari Khususnya dari Jakarta Atau dari Jawa Nah bagaimana Dengan yang sekolah-sekolah Lain yang ada disana Kalau saya melihat Sekolah-sekolah lain Apalagi yang dibawa Pemerintah ya Itu kan sudah Tersistim Kemudian Sekolah lain Yang saya melihat Dari Sudah-sudah Nasrani ini Membuat sekolah juga Ya membuat sekolah Dan lain sebagainya Mereka juga tersistim Biasanya kan Dari luar juga ada Ya kalau Katakanlah dari Kalau Lembaga-lembaga Nasrani itu kan Mempunyai sistem yang sangat kuat Sistem luar biasa Ya kuat Dengan finansial support Yang juga kuat Nah itu Persaingan atau Katakanlah kompetisi Yang ada itu Seperti apa Kalau saya melihat Disana memang Sangat jelas ini Kompetisinya Kita yang muslim Ya orang bilang Apa mati segan hidup tak mau Hidup segan mati tak mau Ya hidup segan mati tak mau Ya itu terjadi Kita yang terutama kita lembaga-lembaga muslim Apa karena menjadi minoritas Bukan persoalan itu Kalau saya melihat Lebih kepada sistem Sistem dari mana Kalau sistem pengelola Dan keterbatasan SDM kita Jadi sebenarnya kan Keterbatasan SDM itu Bukan saja nanti Ternyata pengajar kepada guru Betul Tapi keterbatasan SDM Dalam mengelola Lembaga pendidikan Ya betul Sistemnya ya Penerapan sistem Penerapan kurikulum yang ada Itu menjadi kendala Apa jalan keluarnya Mau tidak mau Ya kita harus banyak belajar Terutama pengelola Lembaga pendidikan Dari kita yang muslim ini Memang harus banyak Ya mungkin memang Ini menjadi catatan juga ya Untuk pengelola-pengelola Lembaga pendidikan islami Untuk bisa membagikan Ilmu pengetahuannya Kedaerah-daerah Misalnya katakanlah Al-Asar Dan lain sebagainya Itu harusnya mereka Punya kepedulian Dalam sistem Dan ada Ya selain keterbatasan SDM itu Bunda Dari pihak pengelola Kemudian Yang kedua Keterbatasan koneksi Bunda Terus kemudian Yang ketiga itu Ini koneksi dalam Artinya apa ini Koneksi Koneksi jaringan itu Antara lembaga satu Oh jadi kerjasama Kerjasama Antara lembaga itu Di sana tidak Tidak berjalan Bunda Jadi kalau membuat Satu wadah pendidikan Hanya di situ Semuanya bintunya Bintunya Berarti kan kita lambat ini Oh tidak ada Asosiasi dan lain sebagainya Seperti itu Itu kendala Bunda Kemudian yang ketiga Itu kan Kalau kita punya koneksi Jaringan kerjasama yang bagus Otomatis informasi Akan cepat Dan informasi itu Alham yang terpenting Dan itu yang terpenting Kita terkendalai Nah Kenapa Itu terkendala Apa karena ego Masing-masing lembaga Kalau saya melihat Itu Dari Yang saya lihat Di lapangan Kemudian Kita alami Itu Kalau ego Apa namanya Ego masing-masing Itu saya rasa Tidak Cuma melihat Keterbatasan Atau tidak ada yang menggerakkan Tidak ada yang menggerakkan Dan keterbatasan Dan pihak pengelola Saya melihat Mungkin keterbatasan Dalam hal komunikasi Kemudian kurang terbuka informasi Betul Nah kalau dari pemerintah daerah sendiri Tidak membuat satu Usaha Untuk misalnya Mengadakan pertemuan Atau mengadakan Komunikasi Antar lembaga Atau memfasilitasi Kalau itu Belum ada Terus Saya melihat Di bintunya Itu belum ada Masalah itu Yang ada itu Kebanyakan di FKUB Kemudian nanti FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama Saya kebetulan Kurus Itu yang selalu ada Tapi kalau untuk Fasilitasi Kemudian komunikasi Bersama Dari pendidikan Tidak ada Kalau itu kan Dari kementerian agama Kementerian agama Betul Itu Itu belum ada Saya melihat Khusus di bintunya Itu belum Dan bahkan Ya Sebenarnya kan kita Ingin seperti itu Bukan saja bagian Pendidikan Di semua aspek Semua aspek Pelaku ekonomi Betul Sehingga Dengan adanya Sinergisitas Bersama Itu akan lebih Memperkokoh Dan memperluas Karena informasi Itu akan Cepat Didapatkan Apalagi ini Pendidikan kan Ini vital Betul Karena pendidikan Itulah satu-satunya Yang bisa Merubah Cara pandang Dan kehidupan Generasi Masa depan Nah Oke Itu kan Kendala yang Saya pikir Menjadi PR Bukan hanya Di Bintuni Tapi hampir Di keseluruhan Bintu Cendrawasi Apalagi yang di gunung-gunung Dengan Kondisi alamnya Yang ada Saat itu Jadi kan Saya memang Merasakan bahwa Oh ini Harus benar-benar Ada Peran Serta Masyarakat Dan juga Peran Serta Pemerintah Yang betul-betul Menerapkan sistem Yang baik Di Papua Nah Kan Kalau Dari Papua Itu berapa Kabupaten ya Pak? Berapa Kabupaten Berat Sekarang Satu kota Sebelas Kabupaten Sebelas Kabupaten Kalau Bintuni Masuk dalam Teruk Bintuni Teruk Bintuni Masuk Kalau Sorong Kota Sorong Kota Sorong Sorong Ada Kabupaten Sorong Ada Kota Selatan Oke Nah Tapi kan Kalau dari segi Transportasi Antar Kabupaten Kota Itu Papua Lebih mudah Dibandingkan Papua Karena Papua Di pegunungan Sehingga Membutuhkan Penerbangan Kalau ini kan dia Pesisir Lebih mudah Sebenarnya Menatanya Untuk Kedepannya Oke Pak Ustadz Terakhir nih Apa yang Pak Ustadz Ingin sampaikan Kepada Pemerintahan Daerah Di Papua Barat Maupun Kepada masyarakat Papua Barat Sendiri Yang Memiliki Anak-anak Dengan Sistem pendidikan Yang Ada saat ini Untuk Saudara-saudara Saya di Papua Barat Dan Khususnya di Kapontel Bintuni Yang pertama Melihat pendidikan Itu bukan dari Kesinnya saya Atau dari kulit luarnya Tapi melihat pendidikan Itu adalah Dari Mutu gurunya Kemudian Siapa yang menjadi Apa Menjadi guru Untuk anak kita Kemudian yang kedua Pendidikan Adalah Hal yang vital Dari semua Aspek kehidupan Ketika pendidikan Kita kurang baik Maka akan Dampaknya Kepada seluruh Aspek kehidupan Ketika pendidikan Kita maksimal Memadai Maka Berdampak juga Kepada kehidupan Kita seterusnya Jadi saya mengajak Pada saudara-saudara Saya di Papua Barat Terakhir Khusus di Kapol Bintuni Melihat Sekolah-sekolah Yang sudah ada Kalau perlu Dibantu Terutama pemerintah Daerah Sekolah-sekolah Yang sudah ada Dibantu Alhamdulillah Kami di Kapol Bintuni Ya Sekolah dari SD Sampai SMA itu Alhamdulillah Tidak dipungut Biaya SD sampai SMA Itu satu Pencapaian yang Luar biasa juga Ada di pemerintah Daerah Papua Barat Digratiskan Maka Ini menjadi Kesyukuran untuk kami Khusus di Kapol Bintuni Cuma Mungkin Masukan untuk pemerintah Seperti yang kita Bicarakan tadi Bunda Semoga pemerintah Daerah Lebih perhatian lagi Paling tidak Lembaga Lembaga Pendidikan Itu Dikumpulkan Atau diundang Disinergikan Bersama-sama Dan Difasilitasi Oleh pemerintah Untuk melakukan Pertemuan-pertemuan Bahkan mungkin Kerjasama-kerjasama Dan saling Istilahnya Itu dibanding Antara satu lembaga Dengan lembaga yang lain Yang ada di sana Terima kasih Pak Ustadz Abdurrahman Yang sudah menemani saya Berbincang-bincang Di channel Perjalanan Karina Nah sahabat Itu bincang saya Tentang pendidikan Di Papua Barat Pendidikan Hal yang paling utama Dalam kehidupan Karena pendidikan Bisa Merubah Cara pandang Dan merubah Nasib Serta masa depan Seseorang Masih banyak cerita yang lain Yang ingin saya bagikan Kepada sahabat semua Masih penasaran kan? Ikuti terus Perjalanan Karina Setiap hari Selasa Dan hari Jumat Pukul 8 malam Don't forget to like Comment and subscribe Bye Terima kasih telah menonton!